Karena tadi penyebabnya itu nggak jelas, jadi kalau kita misalnya ditanya, terus gimana cara mencegahnya atau mengobati kista yang definitif, yang bener, yang bikin hilang, jawabannya kita... Karena kista kan isinya cairan nih, kita tahu. Cairan itu bisa, kantongnya bisa apa? Bisa pecah. Ini yang repot nih, kalau kistanya udah besar, isinya cairan, pecah. Hai sahabat PMI, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Nah, kali ini kita bakal ngobrol banyak sama temen ngobrol saya nih, lagi-lagi dari stase FKWNS ya, betul ya? Iya, stase FKWNS. Oke, ada dokter Igan dan juga dokter Iwan. Hai dok. Halo sahabat PMI. Semangat dong dok. Agak introvert. Oke, nah kali ini dok di podcast kali ini, kalau sebelum semuanya kan emang sudah pernah nih podcast sama temen-temen dari FKWNS juga. Nah, khusus kali ini kita bakal bahas soal kista. Kista ya? Yes, utamanya tentang perempuan yang sedikit panik ketika denger kata kista. Dan saya sendiri juga sebenarnya belum tahu nih definisi kista itu seperti apa dan apa bahayanya, terus gimana cara penyembuhannya. Jadi nanti kita bakal bahas banyak tentang itu. Udah siap dok? Oh iya. Udah siap. Udah siap ya? Udah udah santai. Kita kan ngobrol santai ya. Oke, ngobrol santai ya, santai aja. Sambil tidur gak apa-apa nih. Oke. Oke. Nah jadi definisi kista sendiri itu apa sih dok? Siapa dulu yang mau cari? Siapa dulu nih? Udah. Udah dulu ntar kalau kurang gue lengkapin. Ya. Udah. Saling melengkapi ya? Betul. Nah, kalau dari kista sendiri ya, gambaran besarnya adalah dia adalah jaringan yang berbentuk kantong yang isinya adalah cairan. Nah, itu adalah kista tuh. Cairannya itu bisa beneran cair, bisa semi padat, gitu ya. Kadang-kadang bisa juga memadat, gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah kantong yang berisi cairan. Gampang ya seperti itu. Pada dasarnya itu ya? Pada dasarnya itu. Berarti bayangkan aja kantong terus ada cairannya gitu. Oke. Tapi bisa memadat atau mungkin 50-50 nih, bisa padat, bisa cair juga. Oke gitu. Gitu. Terus kalau kista sendiri ya dok, yang namanya benda seperti kantong gitu kan, itu bahaya nggak sih dok? Sebenarnya kalau mau ngomong bahaya atau nggaknya itu kita juga harus tahu ya sebelumnya untuk jenis kistanya dulu. Kan kista tadi gampangannya masa, ada cairannya. Iya. Cairannya bisa cair, bisa semi padat. Tapi sebenarnya kita juga perlu tahu dulu jenis-jenis dari kistanya itu apa. Kalau di sini kita bicara mengenai kista pada perempuan ya. Iya. Kista pada organ perempuan itu bisa ada di semacam randa kutip luar dan dalam gitu. Yang dalam itu yang kita tahu kista ovarium. Yang di luar itu ada juga jenis-jenisnya kista Bartolin, kista Gartner. Itu sesuai nanti lokasinya di mana aja. Tapi sekarang kita lebih membahas ke kista ovarium ya. Iya, betul. Karena yang lagi happening, yang lagi hot di bicara tentang orang kan ya kista ovarium ini ya. Iya. Nah, kista itu, nah kista ovarium ini dibagi lagi. Ada dua, sebenarnya kista yang fungsional dan yang enggak fungsional. Dan ini nanti yang menentukan kedepannya bahaya atau enggak. Nah, saya mau bahas lagi. Saya berdahal lagi. Bahaya ini kan berdasarkan apa? Satu, kejalannya ringan atau berat. Terus yang kedua, bisa sembuh apa enggak. Yang ketiga, ketika udah sembuh, dia bisa kena lagi atau enggak. Jadi di sini, saya anggap bahaya itu parameternya tiga tadi ya. Kita bahas dulu satu-satu nih. Yang pertama, kista yang fungsional. Kista ini paling sering di, ibaratnya dilaporkan dan juga diidap oleh wanita-wanita. Kasusnya paling tinggi. Kasusnya paling tinggi di yang wanita masih hate atau menstruasi ya. Jadi sebelum menopos, kalau ada kista, biasanya kista fungsional ini. Nah, dari gejalanya dulu apa? Apakah ini bahaya apa enggak? Kalau kista fungsional ini biasanya tanpa gejala ya. Dalam arti, pasnya lagi kontrol di OSG. Terus ketemu nih ada kista, ada tadi masa kantong. Terus ada cairannya. Itu bisa ketemu tuh kista fungsional. Nah, terus dia bisa sembuh atau enggak. Di sini ya bisa hilang atau enggak gitu ya. Kalau kista fungsional sendiri, dia bisa hilang sendiri. Biasanya satu atau dua siklus mens berikutnya, dia bisa hilang. Dan di sini berarti edukasi yang bisa kita berikan adalah, Oh iya, kalau gitu ibu atau mbaknya nanti kontrol lagi ya. Sebulan lagi waktu menstruasi atau waktu berikutnya lagi, dilihat kistanya ini sudah hilang atau sudah mengecil. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya kista fungsional ini enggak terlalu berbahaya ya. Dan itu bisa tumbuh lagi sesuai dari siklus menstruasinya. Berarti dia bisa hilang timbul gitu maksudnya? Iya, bisa hilang timbul tergantung siklus menstruasi ya. Karena pembentukan kista itu kita perlu tahu juga. Sebenarnya kista itu tuh ada gitu, normal pada siklus menstruasi. Jadi, kalau dulu itu kita pernah belajar dari pematangan sel telur yang siklus menstruasi kan itu, awalnya ada sel telur ya kan ya. Terus nanti dia dikelilingi oleh semacam kantong, follicle gitu makin besar makin besar, sel telurnya udah matang, keluar. Nah, itu kan masih menyisihkan kantong ya. Nah, kantong itu sebenarnya yang nanti kita akan bahas jadi kista gitu. Nah, kista ini kan diperiksanya pakai USG ya? Iya, betul. Pakai USG. Nah, itu nanti kan kalau misalnya kita lihat atau dokternya lihat, oh ini ukurannya normal nih. Oh, berarti kistanya mungkin ya karena tadi, abis siklus menstruasi lah, abis keluar sel telurnya masih menyisahkan kantong. Itu berarti normal. Oke. Yang disebut kista yang mungkin jadi concern atau mungkin kita mulai curiga nih, ini sebenarnya kista yang harusnya nggak ada, itu ya kalau ukurannya udah lebih besar dari yang ukuran normalnya. Biasanya kalau dokter Objin itu kan bilangnya 5 cm, oh iya Bu, ini kistanya udah lebih besar dari 5 ya, ini kita observasi dulu atau kita terapi nanti sesuai dari gambaran USG-nya itu. Jadi dari situ sih parameter bahayanya. Betul. Berarti sebenarnya kista itu memang sudah ada, cuma dia bisa berkembang atau tidak gitu? Iya, jadi sebenarnya udah ada ya yang normalnya, atau kita bilangnya fisiologisnya gitu, udah ada. Oke. Tapi kadang-kadang bisa juga dia berubah menjadi patologis gitu, atau jadi berbentuk penyakit. Nah ini yang sebenarnya harus kita khawatirkan adalah saat dia berbentuk penyakit atau patologis. Tadi mungkin yang Vincent jelaskan itu yang fisiologis ya. Jadi kista yang sebenarnya ada dan sebenarnya kita butuhkan gitu. Kalau itu nggak ada, pelepasan sel telur juga terganggu gitu. Betul. Oke, oke. Berarti itu normal? Nggak normal kalau ukurannya sudah berubah. Betul. Jadi cut off-nya itu biasanya 1-4 cm. Jadi dokter bilang, oh ini ada kista 1-4 cm. Masih nggak apa-apa. Kita observasi dulu. Oh, oke. Kita lihatin dulu. Tapi kalau udah di atas 5, nah baru tuh. Baru ada pengobatan-pengobatan selanjutnya gitu ya? Betul. Kita periksa dulu gitu. Oh, oke. Kista apa nih? Kan tadi baru sampai fungsional ya? Kan nanti ada kista yang non fungsional. Nah ini yang jadi mungkin semacam concern atau perhatian ya dari para dokter dan juga para wanita juga. Nah kista non fungsional ini yang nanti biasanya bisa bergejala dan gejalanya bervariasi. Di situ nanti mungkin kita bahas lebih lanjut. Oh, oke. Luar biasa. Saya sudah dapat 2 SKS guys. Siap ujian ya. Siap ujian ya. Nonton podcast ini pintar nanti ya. Abis ini ada post test ya. Oke, tapi kalau kita ngobrol kista secara luas, tidak hanya membahas soal wanita nih. Cowok bisa kena nggak sih dok? Ya, kalau dilihat dari definisi yang tadi ya. Kalau kista itu merupakan kantong dari jaringan yang isi cairan. Berarti cowok bisa kena. Oh, cowok bisa kena. Nah, tapi yang cowok nggak bisa kena adalah kista ovarium. Oh, iya dong. Kan nggak punya ovarium. Tolong dong. Jadi ya tergantung ya kistanya di mana. Berarti tetap masih bisa kena, tapi kalau cowok mungkin di bagian lain selain ovarium gitu kali ya. Karena cowok nggak punya ovarium guys. Biasanya disebabkan oleh apa nih dok kalau kista? Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang sampai sekarang saya juga nggak tahu jawabannya. Dan para peneliti-peneliti yang sedang meneliti ini juga nggak tahu jawabannya. Apa dilemar kenetisen aja? Nah, iya. Menurutnya kenetisen apa nih? Jadi, kalau dari saya baca itu memang penyebab jelasnya untuk kista ini belum ada. Tapi dari dugaan yang paling mendekati itu karena hormon. Jadi karena esterogen. Jadi di sini, karena tadi penyebabnya itu nggak jelas. Jadi kalau kita misalnya ditanya, terus gimana cara mencegahnya atau mengobati kista yang definitif, yang benar gitu. Yang bikin hilang gitu. Jawabannya kita juga nggak tahu. Jadi, kadang kalau kita edukasi atau kita kasih pengertian ke pasien gitu ya, kita harus ini ya, aspek seluruh dari pasien itu kita jadikan pertimbangan. Jadi pertama, kalau kita mau ngasih gimana cara mencegah kista atau mengobati kista, yang pertama adalah ya pola hidup sehat aja. Jadi istirahat ratur, jangan terlalu stres, terus juga makan makanan yang sehat, hindari junk food, atau kalau bisa makan teratur seperti itu ya. Jadi memang karena kan yang paling mendekati nih dugaan atau hipotesisnya itu karena hormon. Jadi ya, kita stres aja kadang pengaruhnya macam-macam. Contohnya kayak yang paling gampang kalau kita stres, itu jerawat, muncul, kayak gitu ya. Bayangkan aja kalau itu terjadi di ovarium gitu ya, kan jadi masalah juga. Jadi mungkin ya kalau kita ditanya penyebabnya apa, terus cara hindarinya bagaimana ya, mungkin ya luas gitu ya, harus kita ubah semua. Oh, oke. Berarti balik lagi ke lifestyle ya sebenarnya. Ya, salah satunya lifestyle. Nah, itu kadang kalau junk food kan enak tuh dong. Iya sih. Itu bener sih. Itu bener sih. Apalagi dibayarin. Nah, bener kan. Apalagi kayak sekarang tuh baru hype-nya kopi-kopi yang ada topping-nya boba-boba kayak gitu, itu bisa pengaruh nggak? Sebenarnya ya kalau pengaruhnya tuh nggak langsung. Nggak langsung? Oh, oke. Tapi bisa menjadi salah satu pendukung terjadinya kista? Ya, tapi kalau kista itu kan penyebabnya ya gangguan hormonal ya. Tapi kalau misalkan kayak makanan gitu, mungkin nggak secara langsung mempengaruhi hormonal kita gitu. Tapi yang mungkin mempengaruhi itu lebih ke genetik. Nah, itu yang biasanya kita runut dulu. Ada pasien nih datang dengan ada kista. Tanya dulu, keluarganya ada nggak yang punya yakit seperti itu. Berarti genetik bisa juga ya? Iya. Oke, oke. Berarti kalau pemeriksaan kista lebih detail dong ditanya dulu. Ada nggak keturunan ini? Iya. Makanannya gimana gitu nggak sih? Betul. Dan juga misalkan kayak dia punya riwayat menstruasinya lebih dini. Nah, itu kan berarti pubertas dini ya? Iya. Nah, itu juga punya pengaruh terhadap munculnya kista. Karena kan hormonnya muncul lebih awal. Iya, benar-benar sih. Dan salah satu dari kista yang tadi udah disebutin ya, Mbak Vincent kan? Dia datang dari ketidiasa imbang hormon. Nah, kalau hormonnya datang lebih awal. Nah, bisa aja, Mbak Vincent. Oh, begitu. Berarti datangnya kepagian gitu kali ya. Kepagian. Makanya jangan rajin-rajin ya. Jangan rajin-rajin ya. Pas pada waktunya ya. Pas pada waktunya aja. Oke, benar-benar. Tapi itu nggak sih, dok? Ada ciri-cirinya nggak sih secara fisik? Atau mungkin dari sisi psikologisnya atau gimana? Ada nggak sih? Kalau kista itu misalkan gejala ya. Nah, kalau gejala itu kadang-kadang orang diperiksa itu nggak tahu dia punya kista atau nggak. Jadi secara nggak sengaja aja. Begitu diperiksa di USG, oh ada kista nih. Gitu. Ya, seperti yang tadi disebutin ya. Kalau misalkan masih kecil, kita observasi ya. Artinya kita lihat dulu. Tapi kalau seandainya udah mulai besar, nah kita lihat nih. Kita bedain ini bener kita yang normal, fisiologis, atau mungkin yang patologis, ganas atau tidak ganas. Nah, dari situ baru kita pikirkan untuk adanya tindakan. Oke. Biasanya kayak gitu. Nah, terus... Tadi gimana ya? Ciri-cirinya nih, ciri-ciri. Ciri-cirinya, tapi biasanya memang nggak ada ciri-ciri ya. Maksudnya nggak ada gejala. Tapi kalau seandainya ada mungkin ya, karena ketidakseimbangan hormon itu dan kista itu adanya diletak di ovarium. Ovarium ini kan memproduksi hormon juga. Iya, betul-betul. Berarti pasti dia ada gangguan hormon, gitu. Gangguan hormon contohnya, implikasi yang kelihatan itulah gangguan menstruasi. Nah, kayak gitu. Terus bisa juga dia sulit untuk hamil. Nah, itu kan bisa hormon, bisa juga secara anatomis. Anatomis itu berarti, apa ya, gangguan pada bendanya, gitu loh. Gangguan salurannya, kalau dia menekan saluran, atau mungkin telurnya harus keluar, seperti itu. Jadi, gejalanya dari situ lah. Terasanya mungkin kalau cewek-cewek yang sudah menikah, waktu itu ya, belum bisa hamil gitu, mungkin dia baru cek. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ke wanita yang belum menikah juga kan, Dok? Benar. Benar, benar. Oke, jadi kalau ada gangguan, lebih baik langsung konsul aja ya. Iya, konsul aja. Oke. DPM-nya juga ada nih. Ada ya. Ada klinik kebidanan dan gandungan. Yoi. Oke. Kalau mau cek, langsung cek aja. Gak apa-apa, promosi. Iya, promosi ya sekalian. Emang ini tujuannya itu sih. Ini podcast cuma kedok aja ya. Parah. Gak boleh dibuka di sini. Gak boleh dibuka di sini. Gitu, gak boleh ya. Gak boleh. Ini ada sangkut-pautnya sebenarnya. Kalau mau cek, bisa ke Fasilitas Kesehatan. Kalau mau di PMI, juga bisa. Ya, sebenarnya kalau mau dihubungkan juga ya. Ya, kan tadi kita berbicara banyak yang gak bergejala juga ya. Sebenarnya memang kista ini salah satu problemnya juga underdiagnosed. Atau kita sulit untuk meng-diagnosis tepat waktu. Karena misalnya seperti ini, pada kasus kista tertentu, tadi kita lihat kan bisa ada yang tanpa gejala. Tapi ada juga kista yang lain yang bisa memiliki gejala. Seperti kalau kista yang non-fungsional tadi kita bicara bisa ada gejalanya. Seperti gangguan siklus menstruasi atau nyeri saat menstruasi. Atau perdarahan saat menstruasi yang banyak seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda, bukan tanda bahaya ya. Tapi ya cukup boleh untuk curiga. Apakah ini terjadi karena kista. Apalagi ditambah dengan misalnya gangguan-gangguan lain. Misalnya berhubungan dengan fertilitas, sudah menikah, sudah mencoba untuk punya anak kok. Susah punya anaknya dan itu juga mungkin kita perlu evaluasi lagi ya. Apakah sebenarnya ada penyulit lain pada organ kewanitaannya. Mungkin itu juga bisa dievaluasi. Jadi memang kita juga bisa waspada dari selain yang tanpa gejala tadi. Tapi kita juga bisa melihat sebenarnya ada beberapa yang bergejala seperti itu. Kuncingnya tetap harus aware sama diri sendiri sih ya. Ada perubahan apa dalam tubuh gitu ya. Oke, keren-keren sih. Karena itu nggak bisa diramal gitu ya. Kamu kena kista ya kayaknya. Nggak bisa ya. Makanya teman-teman harus periksa. Oh iya. Udah mulai di frekuensi kita. Bagus dok. Tapi kalau saya mau tanya lagi nih. Saya tarik lagi ya materi yang sudah disampaikan oleh dokter Iman tadi. Itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Saya mau penjelasan secara detail nih. Apakah dia bisa disembuhkan dan bagaimana caranya? Oke, kalau seandainya terapi ya. Terapi untuk kista sendiri, dia ada yang dipengaruhi oleh hormon, ada yang tidak dipengaruhi oleh hormon. Kalau seandainya dipengaruhi oleh hormon, berarti kita akan kontrol hormonalnya. Tujuannya bukan menyembuhkan, tapi mengontrol penyakitnya supaya tidak muncul. Intinya kayak gitu. Jadi misalkan ada tidak seimbangkan hormon, ya hormonnya kita seimbangkan. Dengan apa? Dengan obat. Atau mungkin kita lakukan supaya dia tidak mengalami okulasi gitu loh. Jadi obat-obat KB kadang-kadang kayak gitu. Karena kan kista itu kadang muncul, tadi seperti yang fisiologis itu, dia muncul kalau seandainya dia mau melepas sel telur. Atau di area segitulah gitu ya, di siklus mensurasi itu. Nah kalau kita stop siklus itu, berarti kan tidak ada kemungkinan untuk kistanya muncul. Itu salah satunya. Terus ada juga ya itu dari obat-obatan ada macam-macam. Tapi kalau seandainya dia bentuknya besar gitu ya, terapinya adalah dioperasi. Gitu, diangkat. Nah ini kadang-kadang yang jadi momok juga ya. Iya bener. Wah gimana nih harus dioperasi, harus diangkat kista ya. Tapi kita harus pertimbangkan juga ya, resikonya apa yang terjadi kalau seandainya tidak diangkat gitu. Karena kista kan isi cairan nih. Betul. Cairan itu bisa, kantongnya bisa apa? Bisa pecah. Betul. Ini yang repot nih kalau kistanya udah besar, isinya cairan, pecah. Nah pecahnya kemana? Masuknya nanti ke rongga perut. Kalau rongga perut, masuk rongga perut. Hasilnya apa ya? Sakit gitu ya. Sakit nyeri perut gitu. Dan kadang-kadang ya bisa menyebabkan komplikasi yang lain. Komplikasi itu penyulit ya. Misalkan kayak dia nyebabkan inflamasi. Inflamasi itu kayak bengkak gitu. Kalau udah bengkak, biasanya ada jaringan yang bengkak. Kalau kita luka misalnya di tangan, dia akan jadi jaringan parut. Nah itu bahaya banget tuh kalau seandainya jaringan parut itu terjadi di dalam rongga perut. Apalagi rongga bagian bawah. Bisa jadi malah dia menutup saluran dari indung telurnya. Wah saluran indung telur tertutup berarti artinya apa? Tidak bisa hamil. Iya betul. Atau mungkin dia menutup rongga rahimnya gitu. Itu yang paling parah lah ya. Dan juga paling kaitan organ di bawah situ. Nah kayak gitu. Jadi kalau seandainya memang perlu dilakukan operasi, ya segala resiko dipertimbangkan gitu. Jangan sampai terlambat gitu. Dan dokter memutuskan untuk harus operasi pun juga sudah banyak pertimbangannya kan pasti. Pasti udah dipikirkan matang-matang. Dan pasti sudah didiskusikan dengan pasiennya juga. Baiknya gimana, buruknya gimana. Oke nice. Nah kalau misalnya kita sudah terkena nih, langkah-langkahnya tuh kita harus gimana nih dok? Nah sebenernya ini yang penting dan sebenernya juga penting untuk pasiennya, tapi kita sebagai dokter kadang sulit untuk menyampaikannya. Jadi kalau kita sudah tahu memang ada kista, edukasi utama yang perlu kita kasih tahu dan buat pasien untuk mengerti adalah untuk rutin kontrol, observasi lah minimal per bulan. Karena apa ya tadi? Karena kita tahu progresi dari kista itu kan fluktuatif ya dalam arti bisa tinggi, bisa rendah, bisa tinggi, bisa rendah gitu. Jadi dengan observasi rutin, dengan USG gitu, kita sebagai dokter atau klinisi bisa memantau seberapa progresi dari kistanya itu dan apakah pengobatan itu sudah efektif atau belum. Jadi dari situ mungkin kita bisa, apa namanya, tahu lah minimal gimana progres dari kistanya. Terus untuk penetapan tindakan selanjutnya itu yang penting adalah untuk mengetahui dua, ukuran dan jenis dari kistanya. Kalau ukuran itu kan kita bisa lihat tadi ya dari batasan 5 cm gitu. Kalau di atas 5 cm kita harus berpikir untuk ngasih sesuatu tindakan atau obat atau operasi gitu. Tapi yang suka ketinggalan itu adalah untuk jenisnya. Dan jenis ini juga nggak kalah penting sebenarnya. Karena kalau kistanya tadi kita bilang yang non-fungsional, itu sebenarnya bisa jinak, bisa ganas. Dalam arti jinak itu ya tadi paling pecah atau apa. Tapi kalau ganas ini ya sesuatu seperti adanya keganasan dalam tubuh yang dalam artinya juga bisa menyebar. Seperti itu. Jadi penting untuk evaluasi dulu nih dari ukuran dan jenisnya. Apakah ini yang ukurannya masih ya dalam so-so oke atau emang sudah perlu diintervensi atau mungkin justru jenisnya yang bikin concernnya itu lebih tinggi. Jadi memang kita harus edukasi ke pasiennya secara tepat ya. Kadang pasien dibilang, oh ini kayaknya ganas, pasien takut dong. Nggak mau kontrol lagi. Nggak mau kontrol lagi. Benar, benar. Jadi itu dia. Dia malah pengobatan alternatif ya biasanya. Iya. Kadang kita juga perlu untuk ngasih paham ke pasien secara tepat. Biar ini kecurigaannya kesini. Dan saya minta bapak atau ibunya untuk terus rutin kontrol ya. Buat sehingga terapinya tuh optimal. Kadang kan kalau pasien tadi ya dibilang ganas, nggak mau kontrol lagi. Padahal sudah ada tuh pengobatannya kalau memang bisa dilakukan. Tapi karena terlanjur takut malah dia nggak dapat pengobatan. Malah makin parah. Makin parah. Dan di situ malah harus diangkatlah ini itu. Kan kasihan pasiennya sendiri lagi. Iya betul. Itu sih sebenarnya. Oke. Berarti kalau disuruh berobat sebulan sekali juga nggak masalah ya harusnya ya. Nggak masalah. Oke. Harus kooperatif nih yang jadi pasiennya nih. Nah, kalau misalkan sudah sembuh nih dok. Sudah dinyatakan sembuh dengan tindakan apapun. Entah itu diangkat atau apa. Ada nggak sih kemungkinan dia bisa tumbuh lagi? Kemungkinan untuk tumbuh lagi pasti ada. Oke. Tapi kembali lagi tadi ya yang udah sebutin. Beda jenisnya. Persentase dia untuk muncul lagi beda. Oke oke. Ya mungkin kalau yang paling sering fungsional ya fungsional bisa muncul lagi. Terus ada juga kista misalkan kayak PCOS gitu ya. Polisistik Ovarian Syndrome. Nah itu biasanya kalau udah parah. Pengangkatannya adalah pengangkatan sama ovarium-ovarium ya. Hmm. Sel rahim-rahimnya ya. Indung telurnya aja. Oh indung telurnya aja. Biasanya indung telurnya aja. Nah indung telurnya diangkat udah. Ya nggak akan muncul lagi. Kenapa? Karena sumbernya udah nggak ada gitu. Oke. Jadi tergantung tata laksana yang dipakai ya. Obat yang dipakai sama jenis kistanya. Hmm. Oke oke. Emang agak sulit ya kalau mengenai kista itu ya. Karena kita nggak tahu nih kadang kalau kita nggak terasa kita nggak aware. Khususnya buat cewek ini kadang nggak memperhatikan siklus menstruasinya. Atau mungkin volume dari darah yang dihasilkan gitu kan. Kadang nggak sadar akhirnya itu bisa membesar dengan sendirinya. Sikista itu. Ya bisa membesar dengan sendirinya tapi juga bisa mengecil dengan sendirinya. Seperti tadi fluktuatif itu. Jadi penting untuk observasi dari siklus menstruasinya, durasi heightnya. Terus kan kalau mengukur keluar darahnya itu susah ya untuk menstruasi ya. Biasanya kalau kami kalau lagi menerima pasien yang kita tanya itu seberapa sering setiap height itu ganti pembalut. Itu lebih gampang untuk kami kualitatif kan. Jadi kita buat mengukurnya itu gampang gitu kan. Karena normalnya kan kalau tadi menstruasi itu beberapa hari kan biasanya kan kalau perempuan itu kalau dari catatan saya nih. Saya kan bukan perempuan ya saya nyatet ya. Jadi kalau perempuan itu 28 hari sih terus menstruasinya. Iya 28 hari. Terus kalau durasi heightnya 2 sampai 7 hari. Nah terus untuk ganti pembalutnya itu biasa 3 sampai 4 kali. Nah jadi itu mungkin bisa jadi acuan tuh buat teman-teman sahabat PMI kalau menstruasinya sebenarnya normal apa enggak sih pakai tadi aja acuannya ya. Jadi nanti kalau misalnya ngelihat nggak normal ya coba dilihat di siklus mens berikutnya ya kalau memang nggak ada gejala lagi. Apakah masih dalam range tadi atau mungkin kok malah makin parah atau makin jauh gitu. Mungkin bisa jadi alasan untuk pergi ke dokter kandungan ya khususnya ya buat kontrol seperti itu. Oke sekali lagi berarti sahabat PMI khususnya cewek-cewek ini harus lebih aware sama diri sendiri ya. Benar sekali. Oke. Dok ini terakhir tapi saya sebenarnya pengen lanjut durasi biar dapat 5 SKS gitu kan. Biar langsung lulus. Iya biar langsung lulus kan biar post testnya langsung dapat nilai 100 gitu. Tapi ada nggak pesan-pesan buat sahabat PMI di luar sana biar bisa terhindar dari kista ini. Oke kalau terhindar dari saya pribadi sulit ya. Sulit oke. Meminimalisir ya. Meminimalisir dan kita lakukan screening. Screening itu misalkan kalau kita punya sendiri punya resiko misalkan ada keturunan gitu. Di masa produktif ya itu sebaiknya sesekali diperiksakan gitu ya. Oh oke. Ya USG nggak seberapa gitu kan. Benar benar benar. Yang penting kita tahu oh bersih ya sudah gitu kan. Kalau sehat kan juga senang gitu. Iya benar benar. Nah tapi kalau seandainya kenapa-napa ya kita bisa dapat penanganan yang lebih dini lebih awal gitu. Terus yang kedua adalah kita lihat nih dari disebutin sama Vincent juga siklus menstruasi gitu ya. Gangguan hormonal. Ada nggak sih rasa terganggu misalkan saat menstruasi itu sakit nyeri gitu nyeri. Terus habis itu siklus menstruasi yang tidak teratur. Coba dikonsultasikan gitu sesekali gitu kan. Oke sesekali oke. Kita makan all you can eat 200 nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita juga harusnya mementingkan kesehatan lebih dari itu. Benar 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 benar. Buat investasi kesehatan juga kan. Oke. Budget all you can eat bulan depan buat USG aja deh. Buat USG lah. Oke oke keren keren keren. Jadi itu tadi tips-tips dan juga pengetahuan soal kista yang udah disampaikan sama dua dokter hebat ini. Dan sahabat BMI kalau misalkan ada yang pengen tanya lagi nggak apa-apa nih hubungi nomor dokternya. Nggak ding. Nggak ada. Langsung ke klinik aja. Oh langsung ke klinik aja. Betul 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 betul. Langsung ke klinik buat nama BMI kalau misalkan harus dirujuk ke spesialis kandungan kita juga ada klinik kandungan dan kebidanan. Oke dok terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa berjumpa di podcast selanjutnya dok ya. Kan sering podcast juga nih barangkali kita bisa collab apa gitu. Oh boleh siap. Oke gitu aja sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.